Dengar pagi ini Pak Prabowo itu marah luar biasa karena kenapa tiba-tiba ada gerakan untuk merevisi undang-undang. Presiden terpilih Prabowo Subianto digabarkan sangat marah atas adanya manuver revisi undang-undang pilkada setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Kabar itu diungkap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhiyono yakni Hamid Awaludin dalam program Gaspol Youtube Kompas.com pada Jumat 23 Agustus 2024. Hamid mengaku mendapat kabar jika Prabowo sangat marah dengan adanya gerakan revisi undang-undang pilkada di DPR. Namun ia tak bisa membenarkan sepenuhnya kabar tersebut. Meski tak bisa memastikan kebenaran akan kabar tersebut, Hamid meyakini bahwa Prabowo betul-betul marah. Keyakinan itu merujuk dari sikap wakil ketua DPR sekaligus elit Partai Gerindra Sufmi Dasko yang tiba-tiba balik badan mengumumkan pengesahan revisi undang-undang pilkada dibatalkan. Hamid mengatakan jika kabar kemarahan itu benar adanya, hal itu merupakan respon yang wajar dari Prabowo. Sebab Hamid yakin bahwa Prabowo juga tidak ingin kontroversi undang-undang pilkada hasil revisi akan menjadi beban dirinya yang segera dilantik menjadi Presiden tak kurang dari dua bulan lagi. Lebih dari itu, jika revisi undang-undang pilkada tetap dipaksakan, Hamid melanjutkan tidak menutup kemungkinan protes masyarakat akan terus berlanjut hingga masa kepemimpinannya. Dengar pagi ini, Pak Prabowo itu marah luar biasa karena kenapa tiba-tiba ada gerakan untuk meripisi undang-undang. Saya tidak tahu kebenarannya. Saya dengar. Makanya Dasko sebagai orang Gerindra tiba-tiba balik badan kan? Tidak ada hujan, tidak ada guntur, tiba-tiba balik. Kalau memang itu cerita benar, Pak Prabowo bisa marah begitu? Ya, dia tidak mau menjadi beban ke depan. Ingat, dia dilantik tinggal kurang dari dua bulan. Ini beban ke depan dia. Gelombang protes masih berlansung. Kalau memang dipaksakan, tidak akan berhenti.